Sampai lanjut season 2 dong Halo guys, kembali kembali di centra dengan Ultraman New Generation Stars Season 2 Pastinya recap dan ini udah jadi tradisi banget ya Tujuannya buat isi time slot penayangan doang Daripada antara 6 bulan gak ada Ultraman Pokoknya pas series Ultraman baru tamat biasanya bakal ada series recap Bahkan sedikit berbeda dari 2 tahun kemarin Kan judul series recap itu beda-beda New Generation Chronicle, Chronicle Z Heroes Odyssey, Chronicle D Bedanya sekarang masih dengan New Generation Star tapi dibikin season 2 ya Konsepnya kurang lebih kayak Ultraman Red Student ke Shin Ultraman Red Student gitu Menarik atau gaknya ntar kita lihat Untuk awal-awal pasti nonton sih Jadi ini udah guys Ultraman New Generation Stars Season 2 Langsung aja check it out Yang pertama sinopsis Gak terlalu gimana banget ya Kurang lebih begini Mari kita telusuri catatan pertarungan Ultraman New Generation bersama dengan Yuka Ilmuwan jenius yaitu Yuta Oka Sedang menelusuri banyak pertarungan terkenal dari Ultraman New Gen yang penuh dengan semangat Ultra Pride Melalui penelitian ini dia akan memperkuat storage yang telah melalui pertarungan bersama dengan Ultraman Z Dan juga robot anti monster storage yaitu Savenger Kemungkinan ya Oke jadi kalau kita udah baca ini secara ceritanya simple aja sih Yuka penasaran sama Ultraman New Gen Pengen ngasih info logi ke storage Bisa jadi pengen perkuat Savenger kali Sebenernya dari preview Youtube ada yang bikin penasaran loh guys Cuma herannya kok di sinopsis gak disinggung ya Terus kalau kita bandingi sama sinopsis season pertama Yang kemarin jauh lebih bikin penasaran sih Ada villain misterius, memori Ultraman menghilang Walaupun setelah nonton sampe tamat gitu doang Malahan katanya gak canon loh Yang season 2 kita lihat dah Yang kedua MC Dari segi MC nih ada beberapa yang bikin penasaran ya Karena jarang-jarang juga sih New Generation Star season kedua akan dibawakan oleh Yuka Ota, Ignis dan robot misterius yang mengetahui banyak hal mengenai Ultraman Untuk Yuka dari sinopsis tadi udah jelas banget Kalau Ignis waduh akhirnya ada kabar weh Karena semenjak gak muncul di series Decker dia kayak poof gitu loh Sebenernya Ignis lebih sering muncul di stage show sih Cuma canon atau enggak kita gak tau At least Ignis comeback lah Kemudian untuk robot misterius kok suburanya gak langsung reveal aja dah BTW itu robot Mountain Gulliver 2-5 ya guys Yang pertama kali muncul dalam stage show Ultraman Decker Kemungkinan kejadian di stage show kemarin pas di series recap dibikin canon deh Pastinya dari ketiga MC ini mereka sebelumnya udah ada hubungan sama Ultraman ya Kadam pun ngawakili Ultraman masing-masing juga Yuka dari Zed, Ignis dari Trigger, Mountain Gulliver 2-5 dari Decker Harusnya nanti bakalan ada callback lah Yang ketiga theme song judulnya Ultra Pride Yang akan dinyanyikan oleh Yuka Ota bersama dengan Voyager Yuka ikut nyanyi gak tuh? Dari preview udah bisa denger dikit-dikit ya Kayaknya bakalan bagus deh Karena kalau kita udah sering denger lagu-lagu Ultraman dari Voyager Mereka ini udah punya ciri kes banget Awal-awal mungkin harus dibiasakan Tapi setelah denger versi fullnya bagus loh guys Kayak Stars, Ultrali, Unite, mantep dah Yang keempat Hyperkey baru Ini dari komunitas kemarin banyak yang nanya juga ya Itu Hyperkey apaan bang? Ternyata masih ada hubungan dengan Trigger Ada Hyperkey Storage sama Ergaron ya Storage key tapi gambarnya malah Savenger Akan menjadi item utama dalam series recap kali ini Kenapa sampai bisa bikin Hyperkey baru Harusnya gak jauh-jauh dari Ignis deh Karena kalau kita lihat posternya Ini Ignis pegang blank key loh Ibaratnya tinggal transfer data Langsung bisa bikin Hyperkey baru gitu BTW Ignis dapat blank key dari mana? Perasaan di series Trigger kayaknya dia ambil 3 doang Itu pun udah jadi Trigger Dark Horoboro sama Zygote ya Kemudian berhubung nanti ada Memorial Edition God Spotlands Hyperkey Storage sama Ergaron harusnya bakal dijual loh Kurang lebih sama kayak Hyperkey Dekker kemarin Mau series lu tamatnya udah lama tetap bisa dibikin Hyperkey sih Bandi itu cuan banget dah Yang kelima, foam baru Seperti yang gue bilang ini di Sinosis gak disinggung Tapi herannya di preview ada dikasih tau loh Dia akan mendapatkan foam power up baru Yang pastinya bikin perasaran dong Kira-kira siapa? Untuk sekarang cuma bisa tembak-tembakan doang ya guys Bisa jadi Z, Trigger, Dekker, atau Blazar? Gue curiganya bisa jadi yang dapat foam baru Zero sih Berhubung kemarin ada gambar konsep arti Ultraman Zero dari Masayuki Goto Mungkin itu kali Karena kalau kita mikirnya foam baru untuk Ultraman lain siapa? Z dapat foam baru gimana? Trigger? Dekker mungkin lebih ke Dynastag kali? Jir tuh foam sampai sekarang gak ada kabar dong Padahal di D-Flashier udah jelas banget Eh mana pula? Kalau Blazar mungkin lebih ke Extra Foam Tapi tetap gak berharap banyak sih guys Baru dapet Father of Armor udah dapet yang baru aja Untuk sekarang chance yang paling gede Zero dah Udah ini geng kaiwan deh Bener-bener gak ada batas cok Yang keenam Tidak ada villain baru Kalau dari Sinosis memang gak ada villain baru ya Jadi kadang berasa kayak Piru Recap doang Walaupun kalau ada villain baru pun gak ekspek banyak juga Takutnya malah kayak kemarin sih Ada yang komen loh Ya season pertama villainnya siapa bang? Udah di-reveal nama villainnya Edyom Sebuah AI dari planet Lalim yang bertanggung jawab atas kejadian hilangnya ingatan para Ultraman Tobatnya kalau gak salah kena ceramah no jutsunya Zero ya Pas tahu lebih banyak tentang Kizuna para Ultraman auto sadar gitu Tobat dulu dah Jadi untuk season 2 harusnya gak ada villain baru lah Kalaupun ada curiganya Mountain Gulliver 2-5 sih guys Dari Suburaya robot Misterius gak tuh Kayak dibikin sus banget Ya ketujuh Blazar termasuk Ultraman New Gen Sebelum ada New Genition Star season 2 pun udah keliatan ya Dari stage show apalagi Malahan sering banget loh Tapi dengan begini udah confirm sih Kalau Blazar akan termasuk sebagai Ultraman New Gen Nambah terus banyak bener Yang awalnya kita kira bakalan stop sampai Ultraman Tiger deh Eh ternyata lanjut terus Sampai Z, Trigger, Decker, sekarang Blazar Jadi kadang kayak berasa rame banget ya Kenapa gak bikin tim baru aja Bahkan kalau kita lihat dari sisi cerita Yang canon sekarang masih sampai Z doang loh Kan di UGF TDC Z barengan sama Ultraman New Gen tuh Trigger, Decker, Blazar mana? Tadah, ketemu langsung aja belum Jadi kalau mau lebih jelasnya lagi Memang harus ketemu sih Mungkin bisa dari UGF, Spin Off, Movie Itu baru jelas banget Yang kedelapan Tidak ada hubungan dengan series Ultraman baru Maksudnya ini lebih kayak clue ya guys Kan kalau kita flashback jaman-jaman recap dulu Biasanya ada hubungan sama Ultraman baru tuh Kayak Chronicle Z Odyssey ke Trigger Chronicle G ke Decker Tapi semenjak ada New Generation Star ini Kayak gak ada hubungan sama Blazar sih Ceritanya aja kagak terhubung Jadi bener-bener gak ketebak banget ya Wah next Ultraman baru nih kira-kira gimana? Mungkin ada hubungan sama Ultraman Zehroka New Generation Heroes Gaya Jangan sampai pas nonton New Generation Star Season kedua Malah kepikiran sih Ultraman baru kayaknya nanti gini-gini gini deh Sumpah guys Kita kalau ingat-ingat yang kemarin Terus bandingi sama yang sekarang Jauh banget loh Blazar ada hubungan sama Ultraman New Gen Anniversary Ginga Mana ada weh Tapi bagusnya lagi-lagi ini gak ketebak ya Oke guys Ya jadi segitu aja untuk Ultraman New Generation Star Season kedua Cuma buat nambah time slot doang Sekaligus bisa sambil nunggu Ultraman baru lah BTW sekarang belum ada trikma Ultraman baru Biasanya Desember gini ada loh Rumornya udah ada sih Tapi bahasnya ntar dah Pokoknya kalau ngikutin series recap balik ke kita sendiri Tertarik gak? Kan kalau udah denger recap agak gimana ya Paling segitu aja guys Kalau lupa ada yang punya pendapat Rikos atau pertambahan Bisa komen di bawah Jadi jangan lupa like, share, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax